Kitab Nehemiah, Pasal 10 Aku, Nehemiah, sebagai gubernur menandatangani perjanjian itu. Orang-orang lain yang turut menandatanganinya ialah Zedekiah, Seraya, Azaria, Yeremia, Pashhur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebannya, Malukh, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruch, Mesulam, Abiah, Miamin, Maaziah, Bilgai, Semaya. Mereka semua adalah imam-imam. Berikut ini adalah orang-orang Lewi yang turut menandatangani. Yesua, anak azannya. Binui, anak henadat. Kadmiel, Sebannya. Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan. Mika, Rehob, Hasabiah, Zakur, Serebiah, Sebannya, Hodia, Bani, Beninu. Para pemimpin bangsa yang turut menandatangani ialah Paros, Pahat Moab, Elam, Zato, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonia, Bikwai, Adin, Ater, Hizkiah, Azur, Hodia, Hasum, Dezai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias, Mesulam, Hezir, Mesezabel, Zadok, Yadu'a, Pelaca. Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Halohesh, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseya, Ahiya, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Ba'ana. Orang-orang ini menandatangani perjanjian atas nama seluruh bangsa, rakyat jelata, para imam, orang lewi, penjaga pintu gerbang, anggota paduan suara, pelayan baik Allah, dan semua orang lainnya yang mau menaati hukum Allah. Bersama dengan istri serta anak-anak mereka yang sudah cukup mengerti, mereka telah menjauhkan diri dari bangsa kafir di negeri itu untuk melayani Allah. Dengan bulat hati, kami semua menyetujui perjanjian itu dan bersedia dikutuk Allah apabila kami tidak menaati segala hukum Allah, perintah, peraturan, serta ketetapannya yang telah diberikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Selain itu, kami juga berjanji untuk tidak menikahkan putri-putri kami dengan pria bukan Yahudi dan tidak menikahkan putra-putra kami dengan gadis-gadis bukan Yahudi. Dan apabila orang-orang kafir di negeri itu membawa gandum atau barang-barang lain untuk dijual pada hari sabat atau pada hari-hari kudus lainnya, kami tidak akan membelinya. Juga kami akan membiarkan tanah tidak digarap pada tahun ketujuh dan akan menghapus utang sesama orang Yahudi. Kami juga setuju adanya kewajiban membayar pajak tahunan sebesar sepertiga shikal atau empat gram untuk baik Allah supaya ada cukup uang untuk pemeliharaan rumah Allah kami. Karena kami perlu menyediakan roti sajian, kurban sajian, dan kurban bakaran pada hari-hari sabat, perayaan bulan baru, dan perayaan tahunan. Kami juga perlu membeli barang-barang lain untuk pekerjaan di dalam baik Allah dan untuk kurban penebusan dosa umat Israel. Lalu kami membuang undi untuk menentukan waktu yang tetap setiap tahunnya bagi keluarga imam, orang lewi, dan orang-orang dari antara rakyat jelata, para pemimpin-pemimpin, untuk menyediakan kayu guna kurban bakaran di baik Allah secara bergilir. Seperti yang telah ditentukan dalam kitab Taurat. Juga kami setuju untuk selalu membawa ke baik Allah hasil pertama tanah kami, baik berupa hasil ladang maupun hasil kebun. Kami juga akan memberikan kepada Allah putra sulung kami dan binatang sulung di antara ternak kami, sapi, dan kambing domba kami, menurut peraturan dalam kitab Taurat. Kami menyerahkannya kepada para imam yang melayani di baik Allah. Mereka menyimpan semua itu di baik Allah, segala sesuatu yang terbaik dari hasil ladang dan persembahan-persembahan lain. Buah-buah pertama pohon buah-buahan kami, anggur baru, dan minyak zaitun yang pertama. Lagi pula kami berjanji untuk memberikan sepersepuluh hasil tanah kami kepada orang-orang lewi karena mereka yang bertugas mengumpulkan persepuluhan di semua kota pertanian kami. Seorang imam dari keturunan Harun akan mendampingi orang-orang lewi pada waktu mereka menerima persepuluhan ini. Dan sepersepuluh dari persepuluhan yang terkumpulkan itu diserahkan ke baik Allah dan disimpan di ruang-ruang perbendaraan. Orang Israel dan orang lewi telah ditentukan oleh kitab Taurat untuk membawa persembahan-persembahan khusus berupa gandum, anggur baru, dan minyak zaitun itu ke baik Allah. Lalu menaruhnya di wadah-wadah yang kudus untuk dipakai oleh para imam yang sedang bertugas, para penjaga pintu gerbang, dan para anggota paduan suara. Demikianlah kami semua setuju untuk tidak menelantarkan rumah Allah kami.